Selamat datang di video tutorial pembayaran virtual account mandiri dengan aplikasi mobil bankeng mandiri Livin Langkah pertama, silahkan masukkan atau login ke aplikasi Livin Anda yang ada di smartphone Anda masing-masing Kemudian, setelah login ke aplikasi Livin Anda, akan muncul tampilan menu dari Livin mandiri tersebut Kita cari tombol bayar Kemudian kita cari tombol pendidikan atau ikon pendidikan Dengan klik tandang panah untuk membuka semua ikon pembayaran di Livin Kita cari ikon pendidikan di bawah Kemudian kita klik Akan keluar tampilan pilih penyedia jasa Kemudian kita isi saja cari penyedia jasa Nomor kodenya 1097 Akan muncul Widya Hujada Semarang Kemudian kita klik Kemudian akan muncul menu pengisian nomor VA atau NIM Kita isikan Nomor NIM masing-masing Silahkan nomor NIM-nya Kita contohkan nomor NIM tersebut Kemudian kita masukkan nominal tagian pembayaran SPP mahasiswa Masing-masing Saya contohkan saja misal 8.300.000 Kita klik selesai Kemudian kita lanjutkan Klik lanjutkan Disini akan muncul tampilan konformasi pembayaran Disitu ada tulisan detail tagian kita bisa lihat atau cek info tagiannya Akan keluar nomor NIM atau nomor VA-nya Nama Program studinya Semester berapa Keterangan SPP-nya itu berapa Total tagiannya Kalau sudah sesuai Kita sesuaikan dulu nominal pembayaran dan total tagian Apabila sudah selesai Kita klik lanjut bayar Di tombol paling bawah Otomatis nanti Pembayaran virtual account Telah selesai Tetapi apabila Apabila Kompromasi pembayaran Antara total tagian Dan nominal pembayaran Nanti belum sesuai Kita klik aja Tanda silang yang di atas Untuk kembali ke langkah 5 Kemudian selanjutnya Ke langkah pembayaran Yaitu langkah ke 6 Demikian tutorial Pembayaran Virtual account Melalui Mobil banking Mandiri Living